Kali ini kita akan membahas tentang komponen, ya kan, bagaimana cara mengekstraknya ke dalam komponen. Nah, ini sangat mudah sekali sebenarnya. Nah, tetapi ini opsional, artinya jika Anda ingin, ya lakukan, tetapi jika tidak, ya tidak masalah. Ini butuh pertimbangan, artinya kayak gini, jika memang hal yang seperti ini, ini kan media objek, selalu Anda gunakan dalam markup Anda, maka kita bisa mengekstraknya ke dalam komponen. Tetapi seperti nabar, ini hanya kita pakai satu kali, jadi tidak mesti harus di ekstrak ke dalam komponen. Nah, contohnya apalagi seperti form, form control misalnya, kita sering memakainya untuk login, register, edit, edit account misalnya. Nah, itu bisa kita buat dalam komponen, sama seperti button juga. Nah, untuk kali ini kita akan menyentuhkan media objek terlebih dahulu. Nah, jika kita lihat pada salem teks, kita akan lihat di sini untuk folder source. Kita mempunyai dua file di sini. Dua file ini berfungsi untuk menjenerasi semua yang ada di sini, artinya tailwindnya kita generasi dari sini. Tetapi kita juga butuh komponen, folder di sini. Ya kan, kita buat di sini folder baru dengan nama komponen misalnya. Ya kan, seperti ini. Tetapi, apakah Anda tahu ini komponen javascript atau CSS gitu? Kan kita tidak tahu apakah ini komponen SAS ataupun JS. Maka oleh sebab itu, saya akan delete folder yang ini di sini. Saya akan buat folder baru di sini dengan nama SAS pertama. Dan kedua, saya akan buat folder baru dengan nama JS. Maka selanjutnya, apa yang ada di sini, saya copy dan saya akan buat file baru di sini dengan nama min.scss. Dan kemudian saya paste di sini. Pertama. Ya, berarti kita tetap membutuhkan min.scss lagi. Oke, sekarang kita delete. Dan sekarang, kita mempunyai min.scss-nya tepat di dalam folder SAS-nya. Begitu juga dengan JS, kita belum mempunyai file-nya. Maka saya akan copy semua dari sini ke dalam file folder JS. Saya akan save dengan nama min.scss juga. Sepaste, dan save. Sekarang kita bisa hapus yang ada di sini. Langkah selanjutnya, kita akan melihat pada webpack. Di sini dia mencari file yang dalam source min.scss. Tetapi kita sudah merubahnya ke dalam SAS folder lagi. Source SAS folder. Dan ini source.js folder. Nah, seperti itu. Tidak ada yang lain. Nah, jadi kita run sekarang ya. npm run watch. Great. Semua baik-baik saja ya. Nah, selanjutnya, kita akan bermain dengan SAS di sini. Saya akan buat folder baru dalam folder SAS dengan nama component. Di dalamnya, saya akan membuat file baru dengan nama media. Underscore media. Terserah, jika Anda ingin menggunakan underscore, maka silakan buat underscore. Jika tidak, juga tidak masalah. Cuman, hanya karena nanti file ini kita import ke dalam min.scss, maka kita akan buat di sini, underscore. Save. Ini adalah struktur yang biasa saya lakukan ya. Maka, saya akan buat file baru di sini dengan nama di SAS folder ya. Kita di root-nya, bukan dalam komponen. Saya akan buat file baru dengan nama component.scss. Ya, kita akan underscore di sini. Ya, jika Anda lihat di sini sekarang, kita mempunyai dua file sekarang dalam SAS ini. Komponen dan min.scss. Ya. Dan sekarang, di komponen ini, kita akan nanti mengimpor yang namanya media. Maka di sini kita buat import component media. That's it. Ya. Nah, kita buat semikolonnya jangan lupa. Selanjutnya, kita pergi ke min.scss, kita bisa import di sini untuk komponen kita. Komponen. Ya, seperti itu saja. Nah, jika sudah, dia akan meng-convile SAS kita ternyata sudah baik-baik saja. Tidak ada masalah di sini. Oke, saya akan close everything off yang kita tidak butuhkan ya. Dan saya akan fokus ke dalam media scss yang tepat pada dalam komponen yang kita buat tadi. Nah, untuk kelas media, ya kan, kita ingin dia menjadi seperti ini, media. Ya kan, bagaimana cara membuatnya seperti itu. Maka, yang ada di sini semuanya, saya akan cut, ya kan, ctrl x atau command x, saya akan paste nanti di sini. Tapi dengan sebelumnya saya paste, saya akan buat di sini media. Saya akan paste di sini kodenya. Seperti itu. Dan kita buat di sini apply. Ini syarat untuk memasukkan kode yang ada di sini ke dalam SAS kita atau ke dalam CSS kita. Membuat apply. Oke. Dan sekarang kita bisa buat di sini media. Oke. Dan sekarang semua ini coba kita refresh dulu dengan media. Yang semua yang ada apa-apa yang kita buat dengan media. Dan selanjutnya kita akan hapus yang ada di sini. Yes, ini media dan ini juga media. Oke. Kita refresh pada browser. Maka yang tampil seperti ini. Ya kan. Jika Anda tidak ada di refresh, maka silakan command shift R ya. Biar supaya di refresh hard gitu. Nah, selanjutnya kita membutuhkan flex di sini. Tapi sebenarnya flex ini juga bisa dimasukkan ke dalam media. Contohnya, jika saya hapus. Kita mulai dari atas ya. Kita hapus flex yang ada di sini. Penutupnya itu yang ini. Maka kita indent lutafnya. Seperti ini kira-kira. Dan jika kita buat di sini flex. Ini sama saja hasilnya. Which is artinya, flex ini juga kita bisa masukkan ke dalam kelas yang kita punya di sini. Media. Oke. Sekarang kita buat di sini. Ya, seperti itu. Jangan khawatir jika di sini ada merah. Tidak ada masalah soalnya. Karena ini hanya tidak mengenali bahasa apa yang dipakai di sini. Anda bisa install SCSS plugin jika Anda mau. Jika Anda mau. Sebelum text atau maupun video suatu studio code. Selanjutnya, kita juga tidak butuh lagi yang namanya flex di sini. Ya kan. Kita indent dulu semuanya. Coba. Oke. Kita indent semuanya. Seperti itu. Yang kedua, kita butuh media yang ada di sini. Yaitu media image. Maka kita bisa refresh dengan media image. Ya kan. Maka kita buat di sini. Ya kan. Dot media image. Kita apply yang ada tadi pada media image ya. Maka saya pasti di sini. Selanjutnya, kita akan membuat untuk media body. Ya kan. Tetapi kita akan copy dulu yang ada. Oh, ternyata tidak ada ya. Jadi tidak ada masalah. Maka kita buat di sini untuk media title-nya. Ya kan. Kita buat di sini media title. Dan kita buat di sini title. Terus kita buat di sini copy yang ada di detail ke sini ya. Selanjutnya apa yang kita punya lagi di sini? Description ya. Maka kita buat di sini media description. Kita akan paste ke sini. Yang ada di description tadi. Seperti text SM leading normal ya. Yang ada di sini. Nah, kita bisa paste refresh sekarang dengan media description. Ya kan. Nah, jika kita refresh sekarang browser. Makanya akan seperti ini. Sudah tidak ada bedanya sama yang di bawah. Sementara di bawah masih saja menggunakan yang namanya panjang ya kelasnya ya. Nah, selanjutnya apa yang saya lakukan kembali adalah saya bisa me-refresh ini dengan nama media image. Dan ini dengan media title. Dan ini menjadi media description. Ya. Maka kita akan masukkan juga ke sini. Ya. Sama yang kita lakukan di atas. Title. Dan ini media image. Ya, seperti itu. Oke. Jika sudah mau kita refresh, maka hasilnya akan sama saja. Oops. I must make something wrong here. Let's see what happens. Oke, here. Sorry. Ya. Oke, bagus lagi kok. Nah, jadi kapan saja Anda ingin menggunakan media ini, Anda bisa panggil dengan cara seperti ini. Nah, contohnya saya akan hapus di sini. Coba saya akan copy dulu image-nya karena saya tidak hafal URL image-nya. Ini kan coba saya akan hapus semua di sini. Nah, sekarang saya akan membuat media. Kelas media. Di dalamnya kita ingin media image. Satu. Terus kita juga butuh media. Tidak. Tidak butuh lagi. Cuma lagi hanya saja kita butuh div lagi. Satu lagi. Nah, kita buat di sini. Enter. Nah, kita buat di sini div. Di dalamnya kita butuh yaitu, pertama, media title. Dan kedua, kita juga butuh media description. Ya. Gana lihat seperti itu. Dan sekarang kita bisa paste image-nya ke sini. Dan di sini kita buat namanya misalnya Irshad A. Panjaitan. Dan di sini kita bisa buat Loren Ipsum or something like that. Ya. Nah, sekarang jika saya refresh pada browser, maka ini akan sudah seperti ini. Luar biasa ya. Dan sekarang, jika saya copy yang ada di sini. Jika Anda buat di sini media, komen yang biasa penutup file div-nya yang mana ya. Saya akan copy dan saya akan ubah namanya di sini Alex misalnya. Dan jika kita refresh pada browser, maka ini akan sudah seperti ini. Dan Anda membuat hal yang bagus di sini. Ya kan? Dan bagaimana dengan button? Oke, saya akan mencontohkan di sini. Saya akan buat ini ke landip. Saya akan buat di sini MG5. Ya, seperti itu. Maka saya akan buat seperti ini. Dan selanjutnya saya akan buat di sini A. BTN. Sorry. A. BG. Blue. Ya kan? Kita ingin membuat yang namanya tadi. Apa? Button misalnya. BTN. Blue. Dark. Ya kan? Terus kita buat di sini something. Something. Atau login misalnya. Dan jika kita refresh pada browser, maka akan seperti ini kira-kira. Maka kita ingin dia pertama, text-nya itu white. Ketika hover, dia akan dark. Ya kan? Cuman kita tidak melihat di sini. Oke, sorry. Di sini saya buat BTN. Kita refresh. Oke, dia akan sudah dark. Maka kita butuh padding selanjutnya. Padding atas bawah kita butuh dia 2. Kanan kiri kita butuh dia 4. Maka jika kita refresh, maka akan sudah seperti ini. Hanya saja kita masih melihat underline di situ. Maka kita buat sini no underline. Terus kita butuh juga dia rounded. Jika kita refresh, maka akan seperti ini. Nah, kode yang seperti ini mungkin saja. Anda sering menggunakannya. Maka kan? Untuk membuat button di login, membuat button di apa? Di register, edit profile mungkin. Nah, ini kita bisa refresh ke dalam komponen. Ya kan? Yang seperti ini. Kan yang saya sudah bilang kepada Anda tadi. Yang selalu Anda panggil di markup Anda itu memang seharusnya dibuat menjadi sebuah komponen. Jadi, seperti navigation itu tidak perlu. Karena dia memang satu kali pakai. Jadi, tidak mesti dipakai. Dibuat ke komponen. Sama sepertinya halnya puter. Misalnya, jika Anda mempunyai puter di bawah sini. Ya kan? Ya kan? Tidak mesti harus dibuat di dalam komponen. Tetapi, karena dia cuma dipanggil satu kali. Tetapi, jika berulang-ulang. Mungkin ini adalah pilihan yang terbaik untuk Anda. Ya? Maka, selanjutnya saya akan buat di sini a new file dengan nama button. Underscore button. S.C.S.S. Ya, saya akan import ke dalam komponen. Dan di sini saya akan buat button. Saya akan close karena saya tidak butuhkannya lagi. Dan sekarang saya akan buat di sini button. Primary. Ya kan? Dan... Oh, sorry. Sebelum itu kita akan buat dulu di sini yang namanya button saja. Dan di bawahnya kita buat btn. Primary. Ya kan? Ya, kita buat di sini untuk... Coba kita buat dulu di sini. Hovernya itu tepat ke sini. Jadi, biar supaya teratur ya. Bijinya kita sebelum hover ada. Terus bg setelah hover ada. Dan di sini, kita pastikan ke dalam button class yang kita buat di sini. Jangan lupa buat apply ya. Apply. Jika sudah, maka kita akan lihat pada index.html. Kita bisa sekarang mereflash-nya dengan btn. Tapi bagaimana dengan background-nya? Maka kita bisa buat di sini btn. Btn. Primary. Berarti dia background-nya blue gitu misalnya. Maka kita apply di sini. Ya. Tetapi jika seperti ini yang Anda buat. Ini jadi masalah. Nah, terus terang. Saya belum bisa menemukan apa yang harus saya lakukan di sini. Karena dari telwin sendiri juga belum memberi tahu untuk hover ini. Jadi, yang saya lakukan sekarang adalah. Saya akan membuat ini ke dalam sektor baru. Seperti btn.primary. When hover. Saya akan buat di sini background-nya. Apply. Sorry. Apply bg.blue.dart. Ya. Seperti yang saya lakukan. Nah. Nah, jika kita sekarang refresh ini. Seperti ini. Maka jika kita refresh pada browser. Ini akan sudah seperti ini. Artinya tidak ada perubahan. Nah, bagaimana jika seandainya saya mempunyai button lagi. Contohnya saya akan buat di sini lagi. Nah, disini saya akan masukkan dulu ke dalam div ya. MB5. Ini adalah space antara deskripsinya dengan button-nya. Maka disini saya akan buka success misalnya. Nah, jika saya refresh kepada browser. Maka disini tidak akan ada apa-apa. Artinya jika kita select ya. Ini memang ada. Nah, ini pun dia akan membaca button yang disini. Jika kita lihat pada button prefix-nya kita buat disini text white. Ya kan? Makanya dia white tulisannya tidak nampak seperti ini. Beberapa orang membuat color dari button-nya itu dibuatnya tepat pada primary-nya. Atau tepat pada button primary-nya. Atau selector untuk background-nya gitu. Nah, tetapi jika saya pribadi. Karena saya memastikan hanya menggunakan color white pada setiap button yang saya punya. Maka saya buat disini tadinya. Tetapi jika Anda ingin membuat seperti ini tidak ada masalah sama sekali. Nah, selanjutnya jika kita mempunyai button success ini. Selanjutnya kita bisa buat kelas button success disini. Ya, disini kita bisa buat button success. Kita apply yang ada disini. Kita pasti ke sini. Kita ganti blue menjadi green. Dan kita pasti yang ada disini. Kesini. Ya kan? Kita buat disini jadi success. Dan kita buat jadi green lagi. Jika kita save. Kemudian akan di-compile oleh MPM-nya. Makanya kita lihat pada browser. Command shift R lagi ya. Jika Anda emang kena akses. Maka sekarang sudah seperti ini. Saya hover. Maka dia akan sudah bisa. Dan saya sekarang bisa menggunakan. Memanggil kelas ini kapanpun yang saya mau. Seterusnya seperti itu. Jika Anda mempunyai button warning. Silahkan buat disini. Jika Anda juga mempunyai button danger. Silahkan buat disini. Tetapi sebelum saya menutup pelajaran ini. Saya akan memberitahu teknik kepada Anda. Jika Anda lihat tadi pada media. Ya kan? Sebab saya terlalu indeks HTML-nya disini. Sekarang kita tidak akan menyentuhnya lagi sama sekali. Kita mempunyai button disini. Kita juga mempunyai media disini. Apakah Anda mengingat? Yang kita pakai ini adalah sas. Ya kan? Buka CSS. Jika kita menggunakan CSS. That's fine. Kita bisa menggunakan seperti ini. Jika ada masalah juga jika Anda menggunakan sas. Jika Anda ingin seperti ini. Tapi jika Anda menggunakan CSS. Ini lebih singkat bisa dibuat. Contohnya seperti ini. Bagaimana jika saya buat disini. And primary. Ya kan? Saya buat disini seperti ini. Saya apply background yang ada disini. Kesini. Dan sekarang ini bisa saya hapus. Mungkin Anda penasaran ya. Oh teknik macam apa ini? Ini namanya BEM syntax ya. Jika Anda ingin tahu ini teknik apa ini. Teknik BEM namanya. Pada CSS. Jadi kita buat disini button. Dan ketika ada button primary. Ya. Underscore. Ada sinilah yang menentukannya. Ya mungkin jika Anda tidak tahu teknik seperti ini. Mungkin sekarang Anda belajar masalah ini. Bagaimana dengan hovernya? Oke. Hovernya kita akan buat. Kita akan cut dari disini. Kita akan paste ke sini. Ya kan? Kita indent the tabnya. Maka disini kita buat and hover. Maka ini kita bisa hapus. Jika kita refresh pada browser. Apa yang terjadi? Nothing happen. Artinya sama saja yang kita buat ya. Ini pun jadi. Yang ini pun jadi. Oops. Sorry ada masalah disini ya. Oh enggak apa-apa. Itu akan saya fix sekarang. Tidak sangat mencantikan mata ya. Coba sekarang ini akan saya komen dulu. Oke. Dan sekarang kita akan fokus ke pada button lagi. Maka sekarang. Selanjutnya kita bisa melakukan hal yang sama yang kita buat disini. Kita bisa buat kesini gitu. Maka selanjutnya saya bukan buat disini. Layaknya seperti ini. Cuma saya akan hapus dari sini. Ya. Saya akan paste kesini. Dan disini kita indent the tabnya lagi. Kita buat disini. And success. Ya. Selanjutnya. Untuk hovernya. Maka kita bisa juga buat seperti. Ini. Ya. Maka jika kita buat disini. Dan selanjutnya kita akan refresh pada browser. Apa yang terjadi. Maka tidak akan ada yang terjadi. Sama saja hasilnya. Daripada Anda menggunakan seperti yang tadi. Anda juga bisa menggunakan teknik sas seperti ini. Selanjutnya Anda bisa gunakan untuk menedit. Tapi saya rasa ini bisa menjadi tugas Anda ya. Dan sekarang. Saya akan menutup pelajaran ini. Di video selanjutnya. Saya akan mengajari Anda tentang. Bagaimana control file size-nya. See you then.